Terima kasih Yang sebelum berpisah, Min sempat mengutarakan keinginannya untuk memiliki motor sport keluaran terbaru yang mustahil bagi dirinya untuk bisa membeli motor semahal itu Singkat cerita, Min sudah pindah ke sekolah baru dan seperti biasa ada saja murid yang ingin menjajal kemampuan bertarungnya Salah satunya bernama Huan Gyu, kita panggil saja Samsul supaya lebih mudah menyebutnya Dimana Min, yang memiliki bakat gelut sejak lahir pun bisa dengan mudah mengalahkan Samsul Bahkan menjadikannya sebagai teman baik, menggantikan Taesu yang kini sudah tak bersamanya lagi Berbeda dengan masa sekolah SMA kita semua, terutama saya pribadi yang tinggal di kampung yang habis pulang sekolah ya Paling main kerental PS atau ucing sumput di buruan Tatanga Min dan Samsul yang tinggal di kota besar pun mainnya ke diskotik dengan para pengunjung yang sama-sama masih kaula muda Dimana Min, akhirnya berkenalan dengan seorang gadis kaya raya bernama Rumi yang masih satu sekolah dengannya Sejak malam itu Min dan Rumi pun semakin dekat tapi tidak sampai berpacaran Karena keduanya sama-sama memiliki prinsip untuk tetap fokus pada pelajaran Dan berjanji akan melanjutkan kuliah di kampus yang sama apabila sudah lulus nanti Min sendiri tinggal berdua bersama ibunya yang seorang single parent Tak jarang ia mendapat tisang ibu pulang dalam kondisi mabuk sehingga boro-boro mendapat perhatian lebih Ditanya kabar tentang sekolah pun Min jarang mendapatkannya Suatu hari ketika Min sedang ujian malam di sekolah Ia mendapat kunjungan dari Taesu yang muncul dengan motorsport yang dulu ia inginkan Dimana Taesu diketahui sudah menjadi seorang kriminal Dan saat ini sedang mendapat sebuah tugas atau pekerjaan untuk menghabisi nyawa seseorang Sehingga Taesu menyerahkan motorsportnya kepada Min sebagai hadiah terakhir Sebelum dirinya dijebloskan ke dalam penjara untuk waktu yang cukup lama Mendekati hari kelulusan Rumi yang di awal selalu terlihat seria dan optimis Dalam pelajaran pun seketika menjadi seorang pemurung Ketika ditanya pun Rumi hanya diam saja Dan seolah tak mau menceritakan apa masalahnya Hingga pada satu hari Rumi dikabarkan sudah pindah sekolah Dan tak terlihat lagi batang hidungnya Gara-gara kepergian Rumi secara mendadak Min pun menjadi stres dan dalam kondisi itu Ia justru harus dihadapkan pada situasi ketika Samsul dihukum oleh gurunya Sehingga amarah yang sudah tak terbendung pun keluar secara spontan Hingga akhirnya mereka berdua dikeluarkan dari sekolah Alhasil Min pun dimarahi oleh ibunya Tepat dihadapan sang pacar alias calon bapak barunya Dimana Min yang merasa sudah tidak dipedulikan pun memutuskan untuk pergi dari rumah Dan memulai jalan hidup barunya bersama si Samsul Yang sama-sama sudah dikeluarkan dari sekolah Bersamaan dengan itu Taesu yang masih berada di dalam penjara pun terlihat masih baik-baik saja Dengan terus mengirim surat kepada Min Yang merupakan satu-satunya teman yang ia miliki Setelah satu tahun berlalu Min dan Samsul sekarang bekerja di sebuah minimarket Dengan sang bos yang cukup arogan Dan suka menuduh-nuduh orang sembarangan Sehingga Min yang dalam dirinya masih tersimpan jiwa-jiwa kebrutalan pun Akhirnya melawan dan memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya Tak ingin berhenti berjuang sampai disini Min dan Samsul pun memutuskan untuk membuka sebuah warung makan Dengan modal yang Samsul dapatkan dari dana pensiun orang tuanya Yang tepat di hari ketika mereka baru buka Munculah Taesu dengan penampilan barunya Yang diketahui sudah keluar dari penjara Dan sekarang resmi bergabung dengan semacam kelompok preman Atau mafia elit di kota ini Dimana Taesu mengajak Min dan Samsul senang-senang di tempat karaoke Sekalian untuk menagih utang sang pemilik karaoke Yang sudah nunggak beberapa bulan kepada bosnya Selesai nyanyi-nyanyi dan dipencetin remote itulah Taesu mengajak Min untuk ikut bersamanya Ikut bergabung dan kerja seperti dirinya Menurut Taesu akan sangat sayang sekali apabila Min menyianyiakan bakat gelut yang dimilikinya Namun Min yang sadar bahwa semua hal punya resiko pun memutuskan untuk tetap berada di jalan lurus Dan menjalini kehidupannya dengan cara yang normal Dua minggu berlalu sejak warungnya buka Min dan Samsul kedatangan dua preman yang mengaku menguasai wilayah ini Dan bermaksud untuk menagih uang bulanan dengan alasan untuk keamanan Yang ketika Samsul diperlakukan tidak menyenangkan Disitulah hormon-hormon keberutalan Min pun seketika muncul Dan nyaris saja menghajar kedua preman tersebut Namun Samsul yang ingin usahanya tetap berjalan pun meminta Dan memohon agar untuk kali ini saja Min bisa menahan emosinya Dan ikuti aturan sesuai yang berlaku di wilayah ini Taesu sendiri terlihat sedang bekerja Mengintimidasi salah satu pengusaha yang menolak memberikan upeti kepada kelompoknya Dimana ia dan pasukan tiba-tiba didetangi oleh kelompok mafia saingan Yang merupakan backingan si pengusaha Sehingga ketika pasukanya kalah Taesu tidak memiliki pilihan lain Selain melarikan diri dari tempat tersebut Kembali ke Min dan Samsul yang harus gigit jari Setelah tanah tempat berdirinya warung mereka Merupakan tanah sengketa yang harus disita oleh pemerintah Padahal uang bulanan sebesar 50 juta Sudah masuk kepada kantong para preman Yang harusnya membantu akan masalah ini Sehingga Samsul yang tak terima usahanya digusur pun nekat bertindak brutal Dengan melukai beberapa tugas yang berada di sekitar Alhasil Samsul pun dijebloskan ke dalam penjara Dan satu-satunya cara untuk mengeluarkannya Adalah dengan meminta keluarga korban supaya mau berdamai Tapi tentu saja perlu uang untuk mengurusnya Sehingga Min pun nekat mendatangi markas para preman Untuk meminta kembali uang yang sebelumnya sudah diberikan 50 juta nampaknya masih belum cukup Untuk membuat keluarga korban mau berdamai Mereka meminta 100 juta lagi Baru kasusnya akan dihentikan Sehingga Min pun terpaksa menjual motorspot kesayangannya Alias pemberian si Taesu Yang itu pun hanya terjual sebesar 30 jutaan Sehingga alih-alih ingin hidup dengan normal Tanpa terlibat dunia kriminal Min terpaksa menemui Taesu di kantornya Dan meminta satu pekerjaan Agar bisa mengeluarkan Samsul dari dalam penjara Berlokasi di lorong sebuah gedung Kelompok Taesu pun akhirnya berhadapan langsung Dengan kelompok saingannya Kedua bos dari kelompok masing-masing pun sepakat Untuk melakukan duel Satu lawan satu dengan anak buah terbaik mereka Dimana Min yang sejak awal punya bakat gelu cukup tinggi pun Dipercaya untuk maju sehingga Ya kurang dari satu menit Min berhasil menjatuhkan lawannya Sehingga kelompok saingan pun mengaku kalah Dan tak akan lagi ikut campur dalam urusan mereka Sang bos sendiri mulai menyukai Min Dan memintanya untuk bergabung Namun sekali lagi Min tidak punya maksad untuk terus lanjut Dan hanya melakukan satu pekerjaan ini Untuk bisa mendapatkan sisa uang Agar bisa menebus Samsul keluar dari penjara Setelah Samsul bebas Kini mereka berdua bisa kembali Mencari pendapatan lain untuk bisa bertahan hidup Tapi sebelum itu Min tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah pesan Yang muncul dari pejernya Pager itu alat komunikasi zaman dulu Sekitar tahun 90-an lah Kalau nggak salah Ya sebelum ada Whatsapp Biasanya kaulah muda zaman dulu Pakainya pejer Saya lupa menceritakan bahwa Ketika Min dan Rumi pertama kali bertemu Di diskotik Rumi sempat memberikan pejer kepada Min Untuk mereka berdua tetap bisa berkomunikasi Dan berjanji Untuk tidak membuang Atau memberikannya kepada siapapun Sehingga Min pun Segera meluncur untuk menemui Rumi di lokasi Yang sama mereka biasa berduaan dulu Tak bertele-tele Rumi langsung meminta maaf Atas kepergiannya yang tanpa pamit-pamit acan Ia mengaku dipaksa kuliah di New York Oleh orang tuanya Dan sekarang Saatnya ia menetap lagi di kampung halaman Sehingga Kabar ini cukup membuat Min menjadi daik kesenangan Kesokannya Rumi kembali meminta bertemu di sebuah bar Berbeda dengan pertemuan sebelumnya Yang cukup elegan dan seolah berpendidikan Kali ini Rumi menunjukkan perilaku tak biasa Ketika ia mengaku ingin mabuk Sampai edan-edanan Yang tepat saat hal itu terjadi Rumi yang sudah mabuk parah pun Akhirnya jujur bahwa Kepergiannya selama ini Bukan gara-gara dipaksa kuliah di luar negeri Tetapi Karena mengalami depresi berat Akibat tekanan kedua orang tuanya Yang ingin menjadikan Rumi Untuk menjadi seperti yang mereka inginkan Karena terus mendapat tekanan dari kedua orang tuanya Rumi pun nekat keluar Atau kabur dari rumah Dan bermaksud numpang di tempatnya Min dan Samsul Tetapi karena tidak tega Jika harus membiarkan Rumi tinggal di tempat kumuh seperti ini Min pun lagi-lagi meminta bantuan Taesu Untuk menyediakan tempat tinggal yang layak Untuk mereka berdua Terus Tak hanya itu saja Rumi yang terbiasa tinggal di rumah bagus Pun tak segan-segan Meminta agar apartemennya diisi penuh oleh purnicur Sehingga Min yang tak ingin mengecewakan pun lagi-lagi mengabulkan permintaannya Meskipun harus meminta uangnya lagi kepada Taesu Dan ingat Semua ini Semua yang diberikan ini tidaklah cuma-cuma Min mau tidak mau harus membayarnya dengan bekerja pada Taesu Dimana Rumi yang ingin terus ditemani pun sempat manja Membujuk Min supaya tidak pergi meninggalkannya sendirian Namun mau biji mana lagi Jika bukan karena Rumi yang kabur dari rumah Mungkin Min tidak harus repot ini Meski enggan melakukan pekerjaan kotor lagi Demi Rumi dan demi membalas kebaikan Taesu Min pun terpaksa ikut rombongan para preman yang akan mengusir para buruh yang sedang melakukan demo Yang setibanya di lokasi Min tiba-tiba berubah pikiran dan bermaksud untuk pulang Tetapi Berkata Taesu yang masih peduli padanya Min pun berhasil selamat dari keroyokan para buruh dan pulang Dengan kondisi darah yang masih mengucur di kepalanya Namun sungguh Betapa tidak tahu dirinya si Rumi saat ia ujung-ujung ngambak Bermaksud pergi dengan alasan jengkel Tidak mau ditinggal sendirian yang Ya Allah Munah yang mau ditalapung Saking cintanya Min kepada Rumi Ia masih saja membujuknya agar tidak pergi Tetapi karena sudah niat dan gengsi Jika harus mengurungkan niatnya Rumi pun akhirnya pergi entah kemana Alhasil Min pun memutuskan untuk bergabung dengan kelompok premannya si Taesu Melampiaskan kekesalahannya dengan menghajar semua musuh dengan sangat brutal Dimana Samsul sendiri diketahui bekerja sebagai seorang pelayan di salah satu tempat karaoke yang sering Min datangi Kebetulan si Samsul ini naksir pada seorang pemandu lagu yang sering melayani Min Sehingga terjadilah kesalahpahaman ketika Samsul menganggap Min sudah merebut wanita yang disukainya Sampai-sampai terjadi keributan besar di antara mereka berdua Sakit hati pada Min Samsul pun mengembalikan motor sport yang dulu dijual untuk kebebasannya Dengan maksud agar dirinya tidak punya hutang budi pada Min Sekaligus menyatakan bahwa kini mereka berdua sudah bukan teman lagi Beberapa waktu berlalu Samsul kini ketahui kini sudah punya usaha baru yaitu angkringan Min datang menemuinya dengan maksud untuk berbaikan Tapi nampaknya Samsul sudah sangat sakit hati mengetahui jika Min ternyata pernah beberapa kali meniduri si pemandu lagu Alias wanita yang disukainya Dan menghajarnya di depan semua orang pada malam saat terjadinya keributan Samsul menganggap bahwa seorang teman sejati tak mungkin sampai tega menikung sahabat sendiri Apalagi mempermalukan teman sendiri di depan semua orang Min pun mengakui kesalahannya, kesilafannya yang menjadikan si pemandu lagu sebagai pelampiasan atas kepergian Rumi Namun nasi sudah kepalang jadi bubur Tim Samsul tak bisa lagi berteman dengan Min Sehingga alangkah boncosnya nasib si Min yang sudah mah ditinggal Rumi Sekarang ditinggal oleh sahabat sendiri Yang alhasil Min pun sudah tidak punya siapa-siapa lagi di kehidupannya Meskipun masih ada Taesu yang selalu ada untuknya Tetapi Taesu kini lebih fokus pada karirnya Ia berambisi untuk mendapatkan jabatan penting dalam kelompoknya Dimana ambisi itu seketika berubah menjadi suatu kesialan Saat bosnya menemukan foto-foto dirinya dan Min sedang menghadapi para buruh Bukan hal sepele, foto tersebut jelas akan menjadi bukti kuat yang berpotensi membongkar kejahatan kelompoknya Sehingga daripada bisnisnya kacau Si bos pun mulai berpikir untuk menendang Taesu dari kelompok ini Kembali pada Min yang sedang berada di tempat biasa Ia dan Rumi berduaan Pucuk di cinta ulam pun tiba Rumi tiba-tiba muncul mengikuti kata hatinya yang sama-sama memiliki rasa terhadap Min Yang pada akhirnya keduanya pun berbaikan dan pulang kembali ke apartemen Di saat bersamaan Taesu dan anak buah terlihat sedang melakukan pekerjaan di salah satu tempat hiburan Dimana tugas yang diberikan si bos ini ternyata adalah sebuah jebakan untuk menendang Sekaligus melenyapkan Taesu dari kelompoknya Bahkan si bos sampai-sampai menjalin kerjasama dengan kelompok saingannya Untuk menghabisi Taesu dan seluruh anak buah setianya Salah satu anak buah Taesu pun menghubungi Min untuk memberitahu jika saat ini Taesu sedang dalam bahaya Sehingga untuk kedua kalinya Min mau tidak mau harus meninggalkan Rumi sendirian demi menyelamatkan sahabat baiknya Dan ya Taesu terlihat sudah tidak berdaya menghadapi puluhan anak buah si bos dan rekan barunya Yang tepat saat Taesu dilukai dengan cukup parah Muncullah Min yang datang terlambat dan sempat akan menghajar semua orang Tetapi si bos masih berbaik hati dengan membiarkan Min membawa Taesu yang kondisinya sudah sangat parah Maksud hati ingin membawa Taesu ke rumah sakit Tapi di tengah jalan ia sudah keburu menghembuskan nafasnya Sehingga alangkah sedihnya Min melihat sahabat karibnya harus mati dengan cara seperti ini Tak rela Taesu koi di secepat ini Min pun memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan kembali ke tempat semula untuk membalas dendam Yang dengan bakat gelut yang dimilikinya Ia pun optimis bisa menghabisi seluruh anak buah si bos tetapi Pada akhirnya Min harus bernasib sama seperti Taesu Bahkan di detik-detik terakhirnya Rumi masih saja kukulutus dengan nada manja Menyuruh Min untuk segera pulang Bahkan nitip dibelikan es krim serta camilan Tanpa tahu bahwa Min sudah tidak ada di dunia ini Tamat ending yang sangat membagongkan Coba komen Saya kepengin tahu kalian sama keselnya gak sih kayak saya terhadap si Rumi ini Kok lama-lama rese ya Kok beban ya Sudah mah pergi tanpa pamit Eh tiba-tiba muncul Ngerepotin Sudah bagus padahal dia terhilang Eh ujuk-ujuk datang Ingin numpang Minta ini itu kayak gak punya tampang Banyak sekali yang Min korbankan untuk Rumi si Rumi si beban ini Di antaranya prinsip Gengsi Dan waktu yang terbuang percuma Yang harusnya fokus cari duit halal dengan Samsul Malah terjebak dalam dunia kriminal dengan Taesu Dahsyat sekali ya Tipu daya perempuan Bisa membuat pria mabuk kepayang Dan dalam waktu singkat Membuat nyawa melayang Pada akhirnya Niat Min untuk menjalani hidup secara normal Harus rusak oleh kemunculan Rumi dan Taesu Yang datang membawa beban Bahkan Samsul yang dalam beberapa hal bisa dikatakan sebagai teman yang baik pun harus pergi memutuskan persahabatan Dan apa yang ditakutkan pun terjadi Min berakhir dengan kondisi yang cukup mengenaskan Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah Jangan ikuti hawa nafsu Mengikuti hawa nafsu akan melahirkan cinta kepada dunia Cinta kepada dunia akan melahirkan cinta kepada harta dan kedudukan Cinta kepada harta dan kedudukan akan melahirkan sikap menghalalkan segala yang diharamkan oleh Tuhan Itu Saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Adios Baby Oil Justin Timberlake Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton